Ya, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan ya materi hari ini, yaitu tentang persamaan diferensial yang non-homogen. Non-homogen itu maksudnya itu persamaan diferensial yang nilai B-nya itu enggak nol ya. Nilai koefisien di sebelah kanannya itu enggak nol. Kalau nol itu berarti homogen. Kalau enggak nol berarti non-homogen. Maksudnya gitu ya. Jadi koefisien B-nya atau koefisien yang di sebelah kanannya. Oke, langsung saja saya ini ya. Ya, maaf. Sudah terlihat ya e-book-nya ya. Ya, sudah masuk. Jadi, saya bahas secara khusus untuk yang ini ya, ini perlakuannya agak lain gitu ya dibandingkan yang order 1. Kalau order 1 kan sederhana ya. Ya, kalau yang order 2, kalau dia tidak nol ya, jadi ini kan, right hand side, not zero. Jadi yang suku sebelah kanan itu tidak nol. Itu yang disebut dengan nama non-homogen. Ya, jadi sebagai contoh ya. Baik contoh misalkan, contoh dalam fisika ya. Contoh dalam fisika itu adalah ini. getaran, ini apa ini namanya, getaran terdam, post vibration. Jadi, maaf, bukan getaran terdam, tapi getaran yang ada ininya. ada gayanya ya. Jadi ada gaya yang menyertainya. Jadi istilahnya post vibration. Kalau enggak ada gaya namanya free vibration. Jadi di sini ada gaya penyertanya atau post vibration. Jadi kalau persamaan diferensialnya kan ini ya. Jadi ada sama dengan fx. Fx ini gaya tadi ya. Gaya penyertanya tadi ya. Nah, kalau free vibration berarti osilasi bebas ya. Osilasi bebas berarti kan enggak ada gaya. Enggak ada gaya. Berarti ini sama dengan nol. Nah, ini. Jadi kalau di sini ada post vibration-nya, yaitu di sini fx. Nah, di sini kita lihat ya. Seperti yang kita bahas di awal, di awal sekali. Waktu pertama kali bahas persamaan diferensial. itu kan ada koefisien A0 untuk fungsinya. A1 untuk turunan pertama. Coba saya ini dulu ya. Saya review lagi ya. Koefisien A1 untuk turunan pertama dan koefisien A2 untuk turunan kedua. ya karena sistem fisika itu paling banter turunan kedua ya. Maka nanti berhentinya sampai A2 ya. Kemudian B-nya di sini, B-nya sama dengan efek ya. Koefisien B-nya ya. Karena di sini non-omogin, maka B-nya itu tidak nol ya. tapi merupakan sebuah fungsi. Fungsi yang dimaksud itu yang kita sebut dengan nama post-vibration ya untuk kasus yang untuk contoh kasus yang akan kita bahas ya. Lalu kemudian bersamaannya kita bagi dengan koefisien untuk turunan keduanya. Kita bagi dengan A2 ya. Sehingga kalau kita bagi dengan A2 kan koefisien untuk turunan keduanya kan satu ya. Sementara yang lainnya kan enggak satu ya. Sehingga nanti koefisien untuk turunan pertama ya A1 dibagi A2. Koefisien untuk fungsinya A0 bagi A2 ya. Kemudian untuk bagian non-omoginnya menjadi F besar ya. Jadi F besar itu ya F kecil dibagi A2 begitu ya. Nah langsung ke contoh ya. Langsung ke contoh. Jadi misalkan kalau gaya ini ya. Gaya penyertanya ya. Gaya yang ikuti osilasi itu adalah cos2x. Jadi kan getaran jadi fungsi katakanlah berbentuk fungsi sinus-cosinus gitu ya. Jadi berbentuk cos2x ya. Terus pesamaan getarannya itu ini. D kuadrat plus 5D plus 4. Kalau sebentar. Kayaknya ini contoh umum ya. Kayaknya ini contoh satu ini ini contoh umum. Bentar ya. Anggap saja contoh umum lah. Gak ada kaitannya dengan osilasi ya. Atau vibrasi ya. Katakanlah contoh umum gitu ya. Jadi D kuadrat plus 5D plus 4 Y cos2x gitu ya. Nah untuk penyelesaian persamaan diferensial seperti ini ya. Yang tidak 0 ya. B-nya tidak 0. Katakanon homogen ini ya. Itu nanti ada solusi yang kita sebut dengan nama YC. dan ada solusi yang kita beri nama YP. YC itu maksudnya itu solusi komplementari. Komplement. C-nya jadi kata komplement. Komplement berarti pelengkap. Jadi ada solusi atau fungsi pelengkapnya komplementari. Dan ada yang disebut solusi partikuler. YP. P dari kata partikuler. Solusi partikuler. Nah untuk solusi komplementari itu merupakan solusi untuk persamaan diferensial homogennya. Jadi YC ini sebenarnya adalah solusi kalau B-nya itu 0. Jadi maksudnya dalam kasus ini kalau os2x-nya enggak ada atau 0. Jadi YC ini sebetulnya adalah solusi untuk kasus homogennya yaitu apa D kuadrat ditambah 5D ditambah 4Y sama dengan 0. itu bagaimana caranya nyali-nya. Caranya ini kita faktorkan dulu. Jadi D kuadrat plus 5D plus 4 itu kita faktorkan. Bisa enggak difatorkan itu? Bisa enggak difatorkan ini? D kuadrat tambah 5D tambah 4 kita faktorkan. Jadi memfaktorkan ini ya persamaan kuadrat jadi gini kalau kita faktorkan berarti kan ini ya D D plus berapa kali D plus berapa gitu ya. Jadi maksudnya itu coba kita cari sebuah angka kalau kita kalikan itu 4 kalau kita kalikan 4 kalau kita jumlakan 5 angka berapa kalau saya kalikan itu 4 kalau saya jumlakan itu 5 angka berapa perkaliannya itu 4 tapi penjumlahannya itu 5 angka berapa angka bulat bilangan bulat bilangan bulat apa kalau saya kalikan 4 kalau saya jumlakan 5 apa itu jadi modelnya kalau omfatoran main tebak tebaan ditebak dikali 4 di jumlah 5 2 bilangan apa bulat ada yang tahu ada yang tahu tidak bilangan bulat apakah 22 ya 2 bilangan bulat apa kalau keduanya ini saya kalikan hasilnya 4 kalau saya jumlakan hasilnya 5 1 1 1 1 4 tahu ya gini saja 4 ya 4 sama 5 ya berarti kan ya 4 dan 1 ya 4 dan 1 4 kali 1 kan 4 4 tambah 1 kan 5 sebetulnya ada caranya caranya kita cari dulu faktornya 4 itu berapa saja faktor dari 4 itu kan bisa 1 dan 4 bisa juga 2 dan 2 baik positif ya jadi maksudnya itu kalau yang positif berarti kan 4 1 dan 2 ya kalau negatif ya bisa min 1 min 4 min 2 kan itu ya 2 karena hasilnya itu 5 ya maka kalau negatif sepertinya enggak mungkin ya ya enggak mungkin kan katakan kala min 4 dan min 4 dan min 1 kan min 5 kan enggak mungkin ya jadi nanti kalau saya patorkan ya ini D plus 1 D plus 4 gitu ya D plus 1 D plus 4 gitu maka nanti solusinya ya ini E pangkat minus ya E pangkat minus minus 1 dan E pangkat minus 4 ada minusnya ya jadi gini jadi kalau yang kita pelajari di awal itu ya solusi dari persamaan diferensial ini D minus A kali D minus B Y sama dengan 0 itu adalah A A E pangkat AX plus B E pangkat BX ya D minus kan ya tapi kan D D plus ya jadi kalau D plus berarti kan D minus minus gitu ya jadi artinya gini D minus minus 1 dikali D minus minus 4 ya sehingga solusinya ya ini A E minus 1 E plus B E minus 4 E gitu ya ini jadi dari pematoran kebetulan bisa dipatorkan ya kalau tidak bisa ya terpaksa harus pakai rumus itu kan rumus untuk apa rumus ABC ya rumus untuk menghitung apa persamaan kuadrat gitu ya nah kemudian yang kedua adalah mencari ini solusi partikularnya ya nah disini YP nya sama dengan seper 10 sin 2 X ya dari mana dari mana kok bisa tahu YP sama dengan sin 2 X nah itu dari cirinya ini karena dia itu fungsi apa itu bagian non homogennya kan fungsi cosinus ya fungsi cos gitu ya maka nanti Y nya pasti ya fungsi ini kalau enggak fungsi cos ya fungsi sinus gitu ya jadi dengan cara coba-coba ya kalau yang tadi kan dengan cara faktoran ya nanti ada ciri kok nanti-nanti nanti saya jelaskan di belakang ya kalau bentuk jadi tergantung sama bentuk non homogennya fungsi apa ya kalau fungsi ini nanti solusinya ini kalau fungsi yang lain nanti solusinya yang lain lagi gitu ya jadi karena ini cosinus ya tadi solusinya ya termasuk kelompoknya cosinus itu ya salah satunya sinus gitu jadi nanti persoalannya tinggal nyari kofisiennya aja kofisien min sepersepuluh jadi dengan cara disubstitusikan ke persamaan difresinya tersebut gitu ya ya itu ya ya ini nah ini 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 adalah ya jadi apa ini adalah cara mencarinya ini ya yang tadi saya bahas tadi ya nah ini ya nah kemudian solusi umumnya ya solusi umumnya adalah kombinasi dari kedua solusi tersebut yaitu solusi YC sama solusi YP ya jadi YC ini pelengkapnya ya YP ini adalah solusi wajibnya ya ya solusi wajibnya solusi pelengkapnya bentuk yang lagi ya solusi wajibnya bentuk yang lagi ya misalkan ini ya contoh dua ya jadi kalau ini kan berupa konstanta ini ya kalau tadi kan fungsi sinus kosinus ya ini konstanta nah kalau konstanta nanti bentuk YP-nya juga konstanta gitu ya jadi ada ciri gitu ya jadi pemilihan YP itu bergantung pada bentuk fungsi dari non-homologinya kalau bentuk fungsi non-homologinya konstanta maka fungsi YP-nya juga konstanta dan sekarang di persoalannya tinggal nyari berapa sih nilai nilainya tersebut ya dengan cara disubstitusi ya disubstitusi ke persamaan diferensialnya kan gitu ya ya seperti ini kan konstanta ya 5 per 3 dengan cara dimasukkan aja ke sana ya kan gampang aja ya caranya gini aja kalau kalau ini sih gampang ya dibandingkan yang tadi katakanlah sebut aja misalkan YP itu konstantannya sebut aja C gitu ya masukkan ke sini kan jadi 3C ya masukkan ke sini jadi 0 kan turunan dari konstantan kan 0 ya nah ini kan dari konstantan kan 0 itu kedua ya 0 juga kan kalau suku apa itu turunan pertamanya 0 turunan kedua juga 0 kan jadi nanti jadinya apa nih 3C sama dengan 5 ya berarti kalau itu C sama dengan apa 5 per 3 kan gitu ya sebetulnya sih gitu ya jadi itu ya kemudian kalau contoh kedua ini bentuk kalau dia berbentuk fungsi eksponensial kayak gini kan fungsi eksponensial ya ya nanti bentuk YP nya ya eksponensial nah ini bentuknya eksponensial ya jadi bergantung sama bentuk non homogenia kalau dia eksponensial juga eksponensial jadi nanti persoalannya kan mencari berapa nilai kofisiennya ya disini 2 kan ya 2 itu diperoleh dengan cara substitusi nah gitu gampangnya gini aja deh misalkan sebut aja fungsi YP nya itu C kali E pangkat X gitu ya C kali E pangkat X berarti kan kita nyari C nya ya masukkan kesini aja jadi nanti berapa ini 9C 9C E pangkat X nah kalian tahu E pangkat X kalau diturunkan kan E pangkat X juga ya jadi nanti jadi apa minus 6C E pangkat X disini diturunkan lagi E pangkat X lagi ya jadi 1 jadi nanti jadinya ini apa 1C dikurangi 6C ditambah 9C 1C dikurangi 6C itu minus 5C ya minus ya benar ya 1C dikurangi minus 5C minus 5C ditambah 9C kan 4C ya ya 4C jadi 4C E pangkat X sama dengan 8 E pangkat X berarti kan 4C sama dengan 8 4C sama dengan 8 berarti apa C sama dengan 2 kan gitu ya caranya gitu jadi dimasukkan ke situ ya ya itu itu menjadi ciri ya untuk contoh 3 nah contoh yang 4 ya contoh yang 4 pakai cuma ini pakai cara yang lain ini ya pakai cara yang lain jadi disini pakai menggunakan apa ini pakai integral ini ya gunakan integral jadi enggak menggunakan teknik-teknik yang tadi ya teknik-teknik kompaktoran tadi ya tapi menggunakan cara yang paling dasar yaitu dengan cara pengintegralan ya cara yang paling paling awal yang paling dasar dengan pengintegralan kan jadi ini ini ya cobalah kita bahas ya tapi nanti kita enggak pakai cara ini ya sebelumnya bisa juga ya tapi ada cara jadi ini kan ini dimisalkan ya dimisalkan ini U gitu ya misalkan ini U jadi D plus 2Y itu U ya berarti nanti kan ini D min 1 U sama dengan E pangkat X gitu ya D min 1 U sama dengan E pangkat X ya berarti D U berarti kan U aksen ya min 1 U gitu ya jadi U aksen min U E pangkat X gitu ya dan ini pakai cara ya kita gunakan yaitu pakai rumus yang penyelesaian itu persamaan diferensial yang order 1 ya order 1 ya pakai permisalan itu ya I nya ini kan ini ya I nya berarti kan ini ya integral dari min D X ya itu apa min X ya ya ini ada rumusnya ya yang bisa dilihat di persamaan di sel order pertama ya I nya ini ya lalu kalau yang ini ya U E pangkat minus X ya itu adalah integral ini ya nanti ini kan nanti apa jawabannya kan 1 ya ya berarti 1 D X berarti kan integralnya berarti kan X X plus 1 ya sehingga nanti dari situ nanti kita tahu kalau gitu berarti U nya sama dengan ini kan tinggal dikalikan ini ini kan U nya itu jadi kita cari dulu tahap 1 kita cari dulu U itu apa permisalannya tadi ya tahap 1 ya nah setelah tahap 1 selesai kita tahu U masukkan ke itu bentuk permisalannya tadi ini kan U ini tadi kan jadi U tadi hasil dari persamaan 1 masukkan ke sini nanti ini kan ini kan U nya kan ini ya U nya kan X E U C 1 E X ini kan sama dengan ini nah sama dengan ini nanti ya itu tahap keduanya ini jadi disini menyelesaikannya dengan dua tahap ya dengan cara permisalan tadi lalu kalau tahap pertama kan dalam U kalau tahap kedua ya dalam fungsinya sendiri yaitu fungsi Y ya ya jadi ini kan nanti apa ya aksen ya plus dua Y ini kan penjelasannya dengan rumus yang sama ya sama seperti tahap satu sama seperti tahap satu tadi ya bedanya kalau tadi kan menggunakan fungsi antara U nah sekarang fungsinya sendiri yaitu Y dicari I nya lalu nanti dicari ini fungsi dengan ini dengan E pangkat I tadi ya nanti kan jawabannya ini sehingga nanti nah ini kan ya jasinya adalah Y sepertiga X ya ini jadi kalau kita lihat kan disini terdapat solusi komplement yaitu apa ini E pangkat X ini ya C 1 E pangkat X C 1 aksen maksudnya ya E pangkat X sama C 2 E pangkat M2 sama ini sepertiga X E pangkat X ini adalah solusi partikulernya ya jadi kalau yang seperti ini bisa ya kita selesaikan dengan cara seperti itu ya ini untuk kasus yang bisa diintegralkan ya ini ya sebut successive integration dengan dua dua kali pengintegralan ya kalau bisa diintegralkan yang jadi masalah itu kan tidak semuanya bisa diintegralkan dengan mudah itu yang jadi persoalan kalau ini kebetulan bisa diintegralkan dengan mudah oke berikutnya masih menggunakan fungsi eksponensial ini pakai E pangkat 2X ini pakai cara ini sebetulnya sama ini kan ada D-1 D plus 5 berarti nanti solusinya E pangkat X sama E pangkat milima ini kan ini kan solusi apa ini solusi komplementarinya solusi pelengkapnya sebentar ini kan solusi partikulernya tinggal kita cari aja ini berapa kofisiennya ini satu ya setelah disubstitusi nah ini ini yang sebagai patoan sebagai patoan itu ini untuk fungsi yang E pangkat yang fungsi E pangkat ini ada tiga kasus jadi ini membahas untuk yang partikuler yang YP yang YP jadi jadi maksudnya itu gini jadi ada tiga kasus itu ya jadi jika C tidak sama dengan A atau B jadi A dan B itu kan dari pemfaktoran dari pemfaktoran D tadi jadi katakan D minus A terus kali D minus B jadi nanti kita lihat yaitu untuk pangkat dari bagian non homogenya ya jadi itu bagian non homogenya itu adalah E pangkat C E pangkat C kita lihat aja pengaruh juga ya apakah C nya sama dengan A sama dengan B atau tidak ya nah untuk yang paling sederhana ya kasus yang paling sederhana yaitu kalau C tidak sama dengan keduanya ya maka nanti solusinya ini kan lah kalau C itu sama dengan salah satu baik sama dengan A atau sama dengan B ya jadi C sama dengan salah satu ya A atau B ya maka ditambah X ya ditambah X jadi kalau kalau tidak sama kan C E pangkat C X C besar ya C besar kalau ini apa C besarnya dikali X ya itu nah kalau untuk kasus kalau dia itu sama kembar ya jadi A dan B sama maka nanti dikalikan dengan X kuadrat itu kalau kalau apa itu pemfatorannya sama ya pemfator kembar ya berarti A sama dengan B ya ini jadi tinggal kalikan X kuadrat ini teorinya begini ya nah terus kemudian untuk yang kedua kalau dia fungsi sin cos ya kayak ini kan fungsi sin cos gitu ya nah kalau fungsi sin cos maksudnya fungsi sin atau fungsi cos sin gitu ya maka nanti kita rubah ke misalkan kayak ini contoh ya contoh 6 ini ya kan ini sama dengan apa fungsi sinus sinus 2X gitu ya maka fungsi sinus 2X saya ganti menjadi ini E pangkat 2IX kenapa kok begitu ya karena fungsi eksponensial imajiner itu kan sama dengan masih ingat ya fungsi E pangkat IX sama dengan apa E pangkat IX sama dengan apa E eksponensial ya I imajiner X eksponensial imajiner imajiner X sama dengan apa E pangkat IX E pangkat IX pangkat IX sama dengan apa X X E pangkat IX sama dengan apa ini kalian bisa nyima omongan saya ya iya pak halo bisa menyimak iya pak permisi pak saya ngomong-omong ternyata kalian gak ngerti ya repot tapi permisi pak apakah suara saya terdara pak permisi pak jadi ini kayak semacam triknya ya tekniknya gitu ya oh ya ya sorry sorry oke 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 ada masalah ya sebentar ya saya juga sebentar oke sebentar ya ada masalah ya kemarin habis ujian itu apa ya settingannya saya ubah ya oke sebentar ya sebentar ya coba sih kalian kalau satu dari kalian coba ngomong ya saya sobat setting ulang ya ya halo halo bisa mendengar suara saya halo ya pak bisa halo cek pak halo borosis pak halo pak halo halo pak halo pak nan ini jalan coba salah satu coba ya coba coba ini coba ngomong yang keras ya halo 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 habis ujian settingannya saya rubah oke ya jadi tahu ya kalian ya oke jadi gini jadi caranya itu kalau fungsi sin atau fungsi cos ya kata-kata misalkan sin 2x nanti saya rubah ke e i 2x gitu ya pokoknya sin sama cos kita ubah menjadi e pangkat i ya gitu ya jadi misalkan inilah sin a x ya nanti jadi e i a x gitu ya cos cos a x ya nanti jadi e pokoknya sama lah sin atau cos ya sama lah jadi gitu ya nanti tinggal tinggal kita lihat aja ya kalau cos kan bagian realnya kalau sin kan bagian imaginernya gitu loh ya gitu ya cuma disini kita ganti ya y nya kita ganti y besar kenapa? karena kalau y kecil kan real ya kalau y besar kan bilangan komplek gitu jadi kita rubah dulu ke bentuk komplek lain ini ini ada ada ini e i 2i kan ini ya komplek ya ya nanti tinggal-tinggal kita bedakan aja ya kalau yang bagian realnya cosinus yang bagian imaginernya sinus gitu ya gitu sehingga nanti yp nya ya ini c besar ya e pangkat 2i ya nanti yang jadi masalah kan mencari c besarnya itu ya c besarnya itu berapa gitu kan caranya gimana ya substitusikan kebersamaan diferensialnya ya c besar ini substitusikan kebersamaan diferensialnya ya coba lihat disini aja sama diferensialnya c besar ya nah ini kan ini kan c besar nah ini diturunkan berarti nanti apa c besar ya c besar kalikan ini kita kalikan dengan 2i ya soalnya ada 2i ya c besar kali 2i nanti ini turunkan lagi ya nanti kalikan lagi dengan 2i ya soalnya kan setiap turunan dikalikan 2i ya jadi 2i kali 2i menjadi berapa 2i kali 2i ya menjadi apa 4i kuadrat i kuadrat kan minus 1 jadi apa 4 kali minus 1 ya minus 4 gitu nanti jadinya ini nanti ya ini kan minus 4 ya minus 4 lalu plus 2i lalu ini ya 2i wah ternyata koneksi internet saya gak stabil juga ya oke nah sehingga nanti dari situ kita cari c nya itu berapa ya c nya berarti kan ini kan 4 ya 4 dibagi ini semua ya jadi berapa ini minus 4 jadi apa minus 6 ya 2i minus 6 nah ini kan 2i minus 6 kan saya kalikan aja ya dengan konjugatenya ya 2i minus 6 konjugatenya berapa minus 2i minus 6 ya nanti jadi ini jadi berapa jadi berapa 2 kuadrat itu 4 ya 2 kuadrat itu 4 6 kuadrat 36 ya jadi 4 tambah 36 40 ya nanti jadi ini ini jadi nanti c nya itu jadi nanti c nya ini ya minus 1 per 5 i plus 3 ini ya lalu nanti tinggal kita pilih ya yang real apa yang imajiner kan gitu nah karena tadi sinus ya tadi kan sinus ya berarti dapat bagian yang apa dapat bagian yang kalau sinus berarti yang imajiner ya 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 imaginary part ya karena sinus ya kalau sinus berarti kan yang bagian bagian nanti gitu ya jadi triknya begitu jadi kalau dia fungsi sinus kosinus kita bawa ke fungsi eksponensial imajiner nanti tinggal kita kerjakan nanti aslinya kita pilih ya yang bagian real atau bagian imajiner kalau tadi sinus berarti nanti yang kita pilih yang imajiner kalau tadinya itu kosinus berarti yang kita pilih adalah yang real gitu ya nah ini ini ada triknya ini ya ini ya D min A D min B Y ini ya untuk yang sin atau untuk yang kos nah ini ya nanti solusinya ini D min A D min B Y pakai ini kan K kita rubah ya sin alpha X maupun kos alpha X menjadi apa E I alpha X nanti kita pilih yang real atau yang imajiner kalau sinus ini kan berarti kita pilih yang imajiner tapi kalau kosinus kita pilih yang apa yang real gitu ya itu ya jadi itu jadi itu adalah cara mencari IEP nya ya jadi sudah kita bahas dua apa itu dua kasus ya kasus pertama kalau dia eksponensial ya kasus kedua kalau dia fungsi sinus atau kosinus nah sekarang kasus ketiga yaitu kalau dia itu ini kalau dia itu perkalian ya perkalian perkalian antara fungsi eksponensial dan fungsi polinom fungsi fungsi polinom itu berarti fungsi X pangkat X pangkat berapapun ya jadi ini jadi ini ya jadi P N ini kan E pangkat sama eksponensial sekali fungsi polinomial ya fungsi apa itu fungsi X pangkat N ya polinomial berderajat N nah ini juga ada tiga kasus ini ya ketiga kasus tersebut itu ini ya yang menjadi persoalan kan nilai ini ya nilai dari C nya nilai dari eksponensial ya eksponensial C nya itu apakah sama dengan A ini kan A dan B atau tidak kalau enggak sama sederhana kalau enggak sama sederhana kalau sama dengan salah satu tinggal dikali X kalau A dan B nya sama ya A dan B nya sama ya kita kalikan dengan X kuadrat gitu nah sekarang yang jadi masalah kan menentukan ininya QN nya itu QN nya dan PN jadi kalau ini loh kalau QN adalah polinomial yang yang derajatnya atau pangkat N nya itu sama dengan N dengan tinggal menentukan ini koefisiennya ya koefisiennya berapa jadi soalnya menentukan koefisien jadi yang jelas pangkat atau derajat dari QN adalah sama dengan PN sama dengan PN nah sebagai contoh aja deh biar gampang nah kata-kata ini ya untuk lebih jelasnya nah ini kan disini kan A nya itu satu B nya kan minus dua ini ya A nya satu B nya minus dua nah ini 18 X E pangkat X ini polinom pangkat berapa ini Pak pertanyaan saya polinom pangkat berapa ini 18 X ini kan 18 X polinom nya jadi polinom E pangkat X jadi pangkat berapa ini 18 X 1 1 ya gitu kan ya pangkat 1 jadi nanti Q nya harus pangkat 1 X pangkat 1 nanti Q nya terus kita cek coba kita cek perkaitan dengan E pangkat nya coba kita lihat E nya pangkat berapa ini maaf ini kofisien dari E pangkat X tadi kan E pangkat C X ini coba 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 E pangkat C X ini coba kalian lihat E pangkat C X C C berapa ini E pangkat C X ini berapa ini E pangkat C sama dengan E pangkat X C nya berapa ini C nya 1 ini kan berarti sama dengan A ini A nya 1 B nya minus 2 C nya 1 ternyata C nya 1 berarti kan kasus berapa itu berarti kan kasus 2 ini yaitu nilai C nya sama dengan salah 1 bisa A bisa B jadi kasus 2 berarti nanti harus dikali X P nya kan 18 X berarti P 1 sehingga nanti solusi dari partikul nya harus saya X harus saya kali X karena tadi nilai C nilai C nilai dari E pangkat X tadi sama dengan ini 1 ini D min 1 ini karena polinom pangkat 1 berarti A X plus B ini karena polinom order 1 jadi kalau polinom order 1 A X plus B kalau polinom jadi saya biar kalian punya gambaran kalau polinom order 0 berarti gimana kalau dinyatakan dengan bentuk umum bentuk umum polinom order 1 A saja benar kalau yang order 1 ini kalau order 1 A X plus B kalau order 2 gimana X X kawadrat plus B X plus D benar sekali dan selesnya kalau polinom order 3 perhatikan A X pangkat 3 plus B X kuadrat plus C X plus D itu ya itu ya punya gambaran kalian jadi itu yang harus kalian hati-hati disini harus dikali X ini yang kadangkala sering lupa ya enggak dikali X makanya harus dicek dulu pakai rumus ini kan ya kalian cek dulu bagaimana dengan nilai C nya itu ya apakah tidak sama ya berarti aman kan kalau yang sama itu yang harus hati-hati ya juga cek dulu apakah A dan B nya sama ya dalam hal ini kan beda ya sudah jelas beda disini 1 disini minus 2 jelas beda ya lalu dikalikan dengan ini ya kalau sudah tahu substitusikan ke ini kepersamaan diferensialnya yaitu Y nya bagaimana Y aksennya bagaimana Y double aksennya bagaimana kan itu ya ini kan Y nya Y nya kayak gini ini Y nya Y nya adalah ini kan E jadi apa A S kuadrat karena dikali X ya karena dikali X jadi apa jadi A S kuadrat plus B X lalu kalian tarik turunan pertamanya ini turunan pertamanya ini turunan keduanya terus substitusikan ke sini nanti nah ini masukkan ini adalah suku YP nya ini adalah suku YP aksennya ini kan YP double aksennya ini kan nah itu sama dengan ini sama dengan ini 18 X E pangkat X ini nah kalau dari sini kan artinya kan ini artinya kan yang dalam kurung ini loh yang dalam kurung ini yaitu apa 6 A X ya gitu ya saya sebenarnya ada yang salah parangkali ya benar ya 6 A X plus 3 B plus 2 A sama dengan 18 X kan gitu ya berarti kesimpulannya kan apa 6 A harus sama dengan 18 ya gitu kan 6 A sama dengan 18 sementara 3 B plus 2 A harus sama dengan 0 ya gitu kan jadi soalnya jawabannya kan 18 X 18 X berarti kan 6 A X gitu ya sementara 3 B plus 2 A sama dengan 0 jadi nanti kesimpulannya apa A sama dengan 3 dan apa kalau A sama dengan 3 berarti B nya berapa karena 3 B plus 2 A sama dengan 0 berarti apa 3 B kali 2 kali 3 sama dengan 0 berarti 3 B sama dengan minus 6 ya berarti B sama dengan apa minus 6 bagi 3 berarti kan minus 2 gitu ya ya sehingga nanti solusinya jadi ini nah jadi ini apa itu 3 X kuadrat min 2 X kan gitu ya untuk YP ya untuk YP nanti solusi umumnya kan ini kan YP kan ini ya A X kuadrat plus B A nya kan udah ketemu A nya kan 3 B nya minus 2 nanti ini sehingga untuk untuk kasus tersebut nanti solusi YP nya ini ya solusi partikulernya kalau solusi komplementarinya ya ini ya mana solusi komplementarinya solusi komplementarinya itu ya ini ya E pangkat apa sih E pangkat E pangkat A X plus E pangkat B ya jadi A E pangkat A X plus B E pangkat B X gitu ya nah kemudian untuk yang berikutnya nah ini kayak gini ya nah kalau yang ini berarti kan gimana kalau yang gini ternyata cuma polinom ya berarti kan enggak ada E pangkatnya E pangkatnya kan enggak ada ya sebetulnya ada sebetulnya ada cuma nilai C nya 0 jadi kalau nilai C nya 0 berarti kan E pangkat 0 E pangkat 0 kan 1 gitu aja gampangnya jadi untuk kali tersebut berarti apa C nya sama dengan 0 coba kita cek aja kalau C nya 0 bagaimana dengan A nya ternyata A nya 1 B nya berapa minus 2 berarti kan enggak sama berarti C yang 0 kan tidak sama dengan A yang sama dengan 1 dan B yang sama dengan min 2 berarti kan kasus pertama nah kasus pertama ini kan berarti jadi enggak enggak perlu dikali kalau kasus ketiga dikali X kalau kasus ketiga dikali X kuadrat jadi enggak perlu dikali untuk yang seperti ini tadi kemudian kita lihat aja ini polinom order berapa ini ternyata polinom order 2 berarti nanti apa A X kuadrat plus B X plus C ini kan Y P nya berarti nanti persoalannya kan tinggal nyari A berapa B berapa C berapa jadi ngikuti kan kalau ini X kuadrat minus X order 2 berarti solusinya ini kan masukkan jadi ini masukkan ke persamaan ini jadi Y P nya kan ini Y P nya turunkan turunkan turunannya ini apa nanti ini kan 2 A X turunannya ini apa B diturunkan lagi 2 A X turunannya berarti kan 2 A ini 0 nanti jumlahkan nanti gini dari situ kan saya bisa tahu hanya berapa B nya berapa C nya berapa dan harus sama dengan ini S kuadrat minus 1 nanti ketemunya ini nanti ketemunya ini kalau ini memang harus di ini harus di kerjakan sepertinya kita kita bahas yang ini tiga tiga ini tiga apa itu tiga kasus ya tiga kasus jadi kasus yang pertama itu eksponensial bagian nunggu eksponensial kasus kedua itu sinus kosinus kasus ketiga itu kalau dikali dengan polinomial dikali polinomial kasus ketiga nah kemudian berikutnya yang lebih rumit lagi jadi ketiga-tiganya muncul kalau tadi kan sendiri-sendiri eksponensial sendiri sinus kosinus sendiri polinomial sendiri ini kalau ketiga-tiganya muncul ini jadi yang kasus yang lebih rumit gitu yang berikutnya jadi untuk yang berikutnya ini kalau ketiga-tiganya ada atau mungkin enggak tiga-tiganya dua jadi nanti prinsipnya nanti kita gunakan prinsip penggabungan superposisi prinsipnya penggabungan jadi contohnya misalkan ini jadi disini ada E pangkat X 4 sin 2 X terus ada E kuadrat min X maka nanti yang kita kerjakan nanti apa jadi kita ngerjakannya satu-satu yang pertama untuk E pangkat X yang kedua untuk 4 sin 2 X terus yang ketiga untuk X kuadrat min X untuk E pangkat X punya solusi partikuler ini dari mana kita kerjakan pokoknya dari pengerjaan terus dikali X karena kalian lihat ini C nya pangkat berapa C nya berapa E pangkat X E pangkat C X E pangkat C X sama dengan E pangkat X ini kan ternyata satu kan sama dengan ini sama dengan ini jadi ternyata C nya sama dengan A tapi A dan B tidak sama maka harus dikali X dikali X dikali X terus yang kedua sinus berarti kita harus gunakan ini tadi harus kita gunakan apa tadi imajiner tadi eksponisial imajiner karena sinus kita ambil yang apa kita ambil yang bagian imajiner sinus soalnya nanti hasilnya ini ini kan ini adalah bagian yang imajiner caranya jadi pengerjanya jadi panjang soalnya pertahap perbagian bukan pertahap ini bagian ini imajiner kemudian ini yang polinom jadi nanti solusinya harus merupakan polinom order 2 juga sehingga nanti solusinya semua kombinasi dari ini semua YP YP1 YP2 YP3 ini ini YP1 ini YP2 YP3 pokoknya kalau muncul ketiga-tiganya atau ada dua solusinya dua dikerjakan untuk masing-masing oke barangkali ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke ini ke contoh penerapannya dalam fisika tadi kan matematikanya jadi gitu jadi saya ulangi lagi ada tiga kasus yang kita pelajari untuk kasus non-homogen ini itu yang pertama kasus pertama kan sebentar saya ulangi lagi kasus pertama itu adalah yang ini mana tadi kasus pertama itu untuk yang kasus eksponensial yang eksponensial ini untuk kasus yang eksponensial kita harus kecek untuk yang kasus eksponensial kita harus kecek dengan nilai A dan B apakah nilai eksponensial dari C itu sama sama enggak dengan A atau B nanti ada ada tiga ada tiga kemungkinan jadi harus dilakukan pengecekan itu harus untuk kasus yang kedua yaitu kalau dia sinus kosinus kalau sinus kosinus seperti ini dari sini harus hati-hati nanti kita harus mengambil yang bagian real atau bagian yang imajiner yang real atau yang imajiner kalau dia sinus berarti kita harus ambil yang imajiner kalau kosinus berarti kita harus ambil yang real itu kasus kedua kasus yang ketiga yang ini yang ada E ada perkalian eksponensial sama polinom ini juga harus kecek sama kayak tadi harus kita lakukan pengecekan yaitu terkait dengan nilai C dari eksponensialnya itu apakah sama dengan A atau sama dengan B atau kita cek juga A dan B bagaimana sama atau enggak jadi nanti sama kayak yang kasus pertama soalnya jadi masalah itu eksponensial itu tadi nah itu tiga ya terus yang terakhir tadi kan kombinasi ya kalau ya kalau soalnya kombinasi ya pekerjaannya menjadi perbagian gitu ya ya silahkan kalau ada pertanyaan sebelum saya lanjut ini penerapannya di fisika ya terkait dengan gaya yang menyertai ini gaya yang menyertai atau istilahnya juga gaya paksa ya gaya paksa kalau di di apa itu di topik tentang getaran itu namanya gaya gaya pemaksa force vibration gaya paksa jadi enggak free ya kalau free berarti kan enggak ada gaya nah free itu juga ada yang tanpa gesekan ada yang ada gesekan jadi gini loh ya sambil saya jelaskan tentang getaran ya sistem getaran ya barangkali kalian ada pertanyaan ya jadi coba saya bahas terkait dengan getaran ya getaran itu yang paling sederhana itu ya getaran ideal getaran ideal itu berarti kan enggak ada gesekan ya nah kalau getaran ideal nanti amplitude-nya itu konstan yang pertama ya yang kedua ada gesekan kalau ada gesekan nanti amplitude-nya makin lama makin mengecil kemudian yang ketiga yang ini yang kita bahas nanti itu ya yaitu kalau ada gaya ada ada gaya penyertang atau gaya pemaksa itu yang akan kita bahas berikutnya ya barangkali ada pertanyaan terkait yang saya bahas sebelumnya ya jadi prinsipnya disini itu non-homogen berarti koefisien B-nya enggak nol atau apa koefisien di bagian kanannya itu enggak nol tapi merupakan sebuah fungsi ya tadi sudah kita bahas ada tiga fungsi ya mungkin kalian tanya kalau fungsinya bentuknya yang lain ya tidak ketiga tersebut jadi bukan eksponensial bukan sinus kosinus terus bukan juga polinomial bagaimana ya nah itu di luar bahasan kita ya di luar bahasan kita ya jadi bahasan kita hanya yang tiga fungsi tersebut ya ya kalau tiga fungsi tersebut ada ya ada tersedia solusinya kalau di luar itu ya terpaksa kita menggunakan cara-cara yang paling dasar ya tadi pakai diintegalkan dua kali tadi ya pakai permisalan U tadi itu pun kalau bisa diintegalkan jadi masalah kan enggak bisa diintegalkan itu yang jadi persoalan besar kalau enggak bisa diintegalkan ya artinya kita enggak punya solusi untuk penelesaiannya arti bukannya enggak ada maksudnya itu enggak ada solusi analitiknya enggak ada solusi analitiknya enggak ada solusi eksaknya yang ada akhirnya kita minta bantuan komputer akhirnya kita mengejarkannya menggunakan komputer dengan metode numerik akhirnya kalau terjadi seperti itu tapi kalau bisa diselesaikan baik dengan cara yang paling dasar jadi dengan cara pengintegralan maupun dengan cara teknik-teknik yang kita bahas barusan itu itu ada solusi analitiknya atau solusi eksak jadi fungsinya eksak kalau numerik itu pendekatan sebetulnya tapi bergantung sama komputasinya kalau komputasinya bagus nilainya nilainya mendekati nilai yang sebenarnya mendekati nilai eksaknya tapi kalau komputasinya banyak galatnya banyak errornya nilainya tidak benar-benar eksak ya barangkali ada pertanyaan ya silahkan jam jam luar ya gimana pertanyaannya silahkan permisi Pak saya jenis pertanyaan yang di apa yang di persamaan yang bagian halaman berapa jam berapa biar saya cepat langsung halaman berapa jam yang jam ditanyakan di bukunya itu halaman 420 420 ya oke 420 yang ini kan yang gimana jam ya Pak yang yang di bagian trigononya Pak yang ada trigononya trigonometrinya yang ini Pak ini ya yang contoh 6 ya ya benar ya ya yang gimana jam tadi sebelumnya saya sudah mencoba apa sudah mencoba menyelesaikan masalah jadi saya itu kan mencoba menebak solusi partikulernya itu berbentuk Y sama dengan asin 2X plus B cos 2X saya dapatkan Y nya oh membuat pemisahan ya pemisahlannya gimana misalnya tadi coba diulangi tadi pemisahlannya Y partikulernya YP sama dengan apa tadi YP sama dengan asin 2X plus B cos 2X terus asin 2X ya asin 2X plus B cos 2X terus kamu substitusi ya kamu substitusi sama di selnya kan ya Pak itu substitusi yang 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 ini kan ya ya Pak terus saya dapatkan A dan B B nya itu sama berarti ada 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 fungsi ada fungsi cos gitu ya artinya kan gitu ya kalau dengan dengan permisalahan yang gitu kan terus hasilnya apa enggak sama sama atau enggak dengan ini kalau disini kan hasilnya hasilnya sama persis persis ya bener ya nanti ya ya Pak jadi kalau di data saya itu tidak terlalu memperhatikan yang mana yang yang langsung gitu aja bisa juga mungkin cara itu lebih cepat ya ini kan menggunakan cara-cara yang apa ya prosedur standar ya pakai prosedur standar bentuk eksponensial soalnya bentuk eksponensial kan sudah ada penyelesaiannya di kasus pertama kan kasus pertama itu kan eksponensial itu kan cuma dia kan eksponensial real itu mau dikembangkan untuk eksponensial imaginair gitu ya yaitu untuk kasus apa sinus cos sebetulnya yang jambali terapkan sudah benar kok jadi pokoknya gini prinsipnya gini kalau dia fungsi sinus atau cos pasti nanti solusi partikulunya pasti mengandung sinus tapi harus hati-hati ininya jadi sinusnya sinus apa apakah sinus 2x sinus 3x sinus 4x gitu ya itu harus cermat ya jadi kalau dia mengandung sinus 2x pasti ada cos juga 2x gitu ya kalau dia sinusnya 3x nanti pasti juga mengandung cos 3x pokoknya yang harus dicermat itu yang itunya yang saya maksud semuanya jadi kita lihat misalkan ini sin 2x jadi nanti pasti ada selain sin 2x juga ada cos 2x atau sebaliknya misalkan disini bukan sin 2x katakanlah ini cos 2x maka nanti solusi partikulunya selain mengandung cos 2x juga mengandung sin 2x masalahnya mencari ini saja koefisien dari sin 2x berapa koefisien dari cos 2x berapa sebetulnya begitu kalau mau cara yang gampang jadi cara yang dari jalan itu cara gampangnya cara praktisnya prosedur praktisnya prosedur formalnya dirubah dulu ke exponential imaginer gitu barangkali selain jam lori oke saya lanjut saja untuk penerapannya dalam fisika mana ini loh untuk kasus getaran paksa jadi ada gaya pemaksa jadi misalnya ini ini kan persamaan getaran ini D kuadrat Y D T kuadrat 2 B ini gaya pemaksanya ini F sin omega aksan T jadi gaya pemaksanya ini mempunyai frekuensi omega aksan yang berbeda dengan frekuensi aslinya frekuensi alamianya jadi kan kalian tahu kesamaan getaran itu kan punya frekuensi frekuensi aslinya frekuensi alamianya contohnya misalkan ini saja katakan misalkan getarannya itu sistem pegas pegas masa maka frekuensi alamianya kan omega sama dengan akar apa akar k per m jadi omega itu kan akar k per m itu yang saya maksud dengan frekuensi frekuensi alamianya frekuensi asli dari getarannya kalau dia ada yang menggerakannya atau gaya pemaksanya atau gaya penggeraknya itu ternyata frekuensinya enggak sama kayak sini ini frekuensi gaya pemaksanya gaya pendorongnya itu kan enggak sama yaitu omega aksen yang berbeda dengan frekuensi aslinya yaitu omega terus disini ada gesekan tahu dari mana ini jadi ciri untuk tahu ada gesekan atau enggak itu kita lihat dari koefisien dari turunan pertama turunan pertama kan kecepatan turunan pertama kan kecepatan turunan kedua kan percepatan atau kalau kalian lihat turunan pertamanya ada koefisien yaitu 2B itu berarti gesekan karena gesekan itu berhubungan dengan kecepatan biasanya gitu jadi kalau seperti ini berarti kan kita menyelesaikannya untuk kasus yang kedua yaitu dia fungsi sinus kosinus kalau seperti ini karena getarannya yang namanya getaran pasti sinus kosinus berarti kan untuk kasus yang kedua makanya di sini pakai positur standar yaitu pakai ini eksponensial imajiner ini pokoknya itu lalu nanti hasilnya kan ini ini kan hasilnya kan ini jadi nanti solusi partikulurnya ini dalam bilangan komplek jadi kita ubah dulu ke komplek jadi y kecil menjadi y besar y kecil itu real y besar bilangan komplek jadi ini yp sampai dengan ini lalu kalau gitu berarti c-nya di saat itu kepersamaan differential yang bilangan komplek tadi nanti dapatnya ini nantinya ini jadi tentu saja c ini pasti bilangan komplek c ini pasti bilangan komplek ada i-nya kan gitu nah terus kemudian nanti kan kita harus ini harus mengembalikannya ke bilangan realnya ya lah itu karena berhubung dia itu sinus kan dia kan sinus ya sinus kan berarti kalau dia sinus berarti kan yang bagian imaginernya ya ini 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 kan imaginary part ini ya karena dia sinus maka yp ini merupakan bagian imajiner dari yp besar yp besar adalah bilangan komplek yp kecil ini bagian apa itu bagian imaginernya itu nanti jadi gini ya untuk solusi apa itu partikulernya ya solusi partikulernya begini mungkin pertanyaannya bagaimana dengan solusi komplemen yc bagaimana coba kita lihat yc bagaimana yp nya sudah jawab ini jadi berbentuk fungsi ini sinus sinus juga ternyata sinus juga yp nya kita lihat saja kalau solusi yc bagaimana ini harus dipatorkan dulu disini tidak dibahas yc nya tapi yang perlu kalian ketahui karena disini kan terdam terdam jadi nanti ada faktor daman itu nanti ini cuma bahas solusi solusi ini solusi yp nya tidak dibahas disini terus kemudian yaitu ini resonansi terkait dengan resonansi jadi resonansi itu terjadi kalau ini resonansi adalah situasi kita akan mendapatkan ini amplitude yang maksimum untuk y pada frekuensi alamianya ini ya jadi itu ya jadi dan itu akan dimungkinkan kalau apa frekuensi dari gaya penyerta atau gaya pemaksanya itu sama dengan frekuensi alamianya jadi omega sama dengan omega itu itu akan terjadi resonansi jadi kalau frekuensi dari gaya penggeraknya itu ya persis sama dengan frekuensi yang dimiliki oleh osil tersebut ya katakanlah kalau sistem pegas masa omega ac-nya sama dengan omega sama dengan akar kaper m terjadi resonansi tapi kalau enggak ya nanti enggak resonansi artinya amplitude-nya enggak maksimum jadi di sini pengertian resonansi itu adalah kondisi di mana amplitude-nya dari ketaranya itu maksimum amplitude-nya ya ini ya ini kan amplitude-nya ini ya ini loh ini kan amplitude-nya semua ini kalau kalian cermati ini kan amplitude-nya asin omega asin tpp ini ini akan maksimum ya kalau apa kalau bagian penyebutnya ini minimum kan F kan konstanta per ini kan fungsi jadi F per ini akan maksimum kalau per nya itu minimum per ini akan minimum kalau yang ini 0 kalau ini 0 kan minimum nanti sama dengan ini nanti sama dengan apa 4B kuadrat omega kuadrat ini kan kalau enggak 0 kan jadi besar ini ini 0 berarti artinya apa artinya omega aksen sama dengan omega jadi kesimpulannya resonansi terjadi kalau frekuensi gaya pemaksanya itu sama dengan frekuensi alamnya dari dari apa itu dari oscilatornya dari ya oscilator ya namanya ini atau dari getaranya ya sistem getaranya ya oscilator benar ini tempate oscilator itu ya jadi materi untuk yang non-mungkin itu ini saya kira itu ya materinya jadi materi untuk hari ini terdiri dari bagian pertama kasus-kasusnya kasus-kasus untuk non-homogennya tadi ada tiga kasus tadi sebagiannya kedua penerapannya dalam fisika dalam hal ini terkait dengan getaran paksa ya getaran yang ada gaya pemaksanya jadi sebetulnya gaya pemaksa ini fungsinya untuk melawan melawan apa sih melawan gesekan jadi gini kalau enggak ada gaya pemaksa kan nanti getarannya makin lama makin mengecil karena ada gesekan gitu untuk menetralisir faktor gesekan ada gaya dari luar yaitu gaya pemaksa gitu loh ceritanya harus ada gaya pemaksa supaya tetap terus berosilasi maksudnya gitu ya ya cuma disini kan yang perlu diperhatikan adalah frekuensi dari gaya pemaksanya yaitu apakah sama atau tidak kalau sama berarti kan terjadi resonansi artinya bisa maksimum yang paling maksimum kalau enggak tetap terjadi osilasi tapi tidak maksimum terus frekuensinya berapa ya yang ikuti gaya pemaksanya tadi tapi yang jadi masalah kita enggak ini kita belum tahu solusi YC nya ini harus kita cari juga solusi Tentunya dengan angka tidak dengan variable oke itu ya nanti untuk latihannya nanti saya saya ini aja saya chatkan lewat WA Group seperti yang kemarin itu ya atau barangkali sebelum saya tutup ada pertanyaan lagi barangkali dari Janturi lagi atau dari yang lainnya silakan izin tanya Pak ya Jakas gimana ini tentang penugasan yang kemarin itu Pak seksion 5 nomor 11 halaman berapa itu halaman berapa Jakas saya dibantu halaman berapa itu lupa Pak oke coba kamu kamu buka file nya ada berapa saya dan nanti saya nyarinya cepat itu ya perasaan saya saya kasih halaman kok ya cuma saya coba saya buka 414 414 ya cepat 414 ya 414 oke perasaan 414 ya 414 ya 414 ya yang yang berapa tadi yang nomor 11 11 ya ini 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 saya lupa ini oh ini masih 2 season 5 pak 5 4 berapa sih Coba-coba kita pulangin. 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 Menurut saya ini pun sekalipun itu selatu. Menurut saya ini masih bisa diselajarkan. Bahkan ini kan dia itu soalnya 4 y double aksen plus 12 y aksen plus 9 semenangan 0. Nah, terus misalkan saya tuliskan kalau i aksennya itu U, Pak. Iya, saya tahu. Saya tahu yang dimaksud di Jamborri ya. Kan Jamborri menggunakan cara-cara itu kan, pakai itu tadi, pengintegralan kan ya. Benar nggak? Cara pengintegralan kan ya? Ya, saya paham maksudnya Jamborri. Jadi Jamborri kan menyelesaikannya menggunakan pengintegralan kan. Tadi yang dikatakan Jagas ada benarnya ya. Jagas kan menanyakan, loh bukannya ini non-humukin. Ternyata saya cermati, iya benar. Saya malah berpendapat gini ya. Sepertinya ada salah cetak ya. Saya malah menggapnya ini salah cetak. Karena, kenapa? Karena ini di luar konten, maksudnya itu soal ini muncul di apa ya? Di topik yang aneh gitu ya. Ini kan topiknya kan persamaan diferensial lumukin. Kenapa kok soal kayak gini muncul di situ? Nah, saya menduganya ini pasti ada kesalahan cetak ya. Harusnya sih gini sih. Ini dugaan saya ya. Harusnya soal 11 itu 4 y aksen plus 12 y aksen. plus 9 y lah itu. 9 y-nya itu enggak ke cetak. Itu baru homogen. Tapi kalau nyetaknya seperti ini ya, yang dikatakan Jagas tadi, ini berarti kan non-homogen ini ya. Cuma kok saya enggak agak meragukan juga. Kenapa kok soal kayak gini ditaruh di seksen 5 ya. Seksen 5 kan topiknya kan masih yang homogen kan ya. Iya, saya sendiri kan yang homogen ini ya itu. Jadi kecurigaan saya ini pasti salah cetak gitu ya. Harusnya apa? Ya tadi, harusnya 4 y aksen, 12 y aksen, 9 y ya. Kira-kira gitu Jagas ya. Kayaknya ini salah cetak ini Jagas. Tapi kalau itu sangat benar, ya benar. Menyelesaiannya harus menggunakan apa itu. Non-homogen lah. Tadi, apa, Jamrori tadi bisa menyelesaikan. Iya, soalnya Jamrori pakai integrasi kan tadi kan. Pakai permisalan kan. U itu berarti pakai cara integrasi itu. Pakai permisalan U itu tadi. Bisa kok. Ya jadi benar. Jadi apa yang Jagas tanyakan juga benar. Berarti ini non-homogen ya. Tadi ini saya jadikan soal ya. Saya jadikan tugas ya. Iya, Pak. Benar ya. Ya diralat aja deh. Harusnya 9 y itu ya. Diralat aja. Saya ulangi ya. Ini diralat ya, nomor Sebelah. Harusnya soalnya gini. 4 y aksen plus 2 y aksen plus 9 y gitu ya. Diralat. Soalnya itu ada lagi. Mungkin oke ya. Itu jadi perusahaan alat itu. Ada lagi? Ada lagi? Selain koreksi dari apa tadi? Jagas ya. Kalau jam 2 hari tadi sudah bisa menyelesaikan ya. Tapi pakai integrasi. Ya tidak apa-apa sih. Berarti kan. Tapi yang penting itu gini. Sebenarnya yang penting itu kalian bisa ngerjakan. Yang penting itu itu ya. Yang penting kalian menguasai inilah. Paham dan bisa mengerjakan. Artinya menguasai teknik-teknik untuk mengerjakannya. Itu yang lebih penting ya. Daripada mengkoreksi kesalahan di buku ya. Menurut saya sih gitu ya. Tapi ya terima kasih kalian sudah memberikan koreksi. Ada lagi barangkali? Cukup ya? Oke kalau cukup saya akhiri aja ya. Nanti tugasnya saya sampaikan lewat chat aja ya. Terus iya kan besok ini ya. Untuk gini aja deh. Kan kemarin yang kelompok 1 sudah dapat giliran ya. Terus yang kelompok 2 kan kena ini. Kena libur apa itu? Libur desnatalis ya. Jadi nanti yang untuk hari Senin ya. Kelompok 2 ya. Ya, kelompok 2 ya. Kelompok 2 untuk topik... Kok kelompok 2? Maaf. Bukan kelompok 2 ya. Maksud itu... Kelompok 2 sih. Kelompok 1, 2, 4, 5, 6 ya. Kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6 gitu ya. Ya. Jadi hadisannya nanti kelompok 4, kelompok 5, sama kelompok 6 yang mempresentasikan untuk tugas. Yang ini dulu ya. Yang ini dulu ya. Yang apa ini? Bersamaan diferensial ya. Kelompok 4, 5, 6 ya. Kelompok 1, 2, 3 kan kemarin sudah... Yang apa itu? Fektor ya. Gitu ya. Permisi ya Pak. Iya Pak Tan. Gimana Pak Tan? Berarti untuk kelompok yang kemarin sudah berpresentasi, tidak perlu berpresentasi lagi dengan pokok-kokok ini gitu. Atau bagaimana? Ya nanti makanya. Saya nanti harus memperhatikan waktu ya. Bukannya gitu. Saya maunya sih mempresentasi juga ya. Saya maunya kan yang 4, 5, 6 juga mempresentasikan yang materi sebelumnya ya. Yaitu apa yang analisa faktor itu lho. Cuma kan saya harus menghitung terkait dengan alokasi waktu gitu ya. Kalau cukup ya nanti semuanya nanti. Tapi kita lihat aja lah. Biar nanti adil yang kemarin kan kelompok 1, 2, 3 sudah apa itu tentang faktor ya. Ya nanti 4, 5, 6 untuk yang PDB ya. Kalau waktu cukup ya nanti ya mudah-mudahan cukuplah gitu ya. Gitu Pak Tan ya. Jadi saya bukannya mengiakan yang ditanyakan Pak Tan ya. Tapi saya kembali memperhitungkan waktu gitu ya. Gitu Pak Tan ya. Gitu Pak Tan ya. Oke. Saya kira cukup ya. Saya kira aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.